Hero 2 Zero Takam What is going on? Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan serta segala penyakit Amin Ya Rabbah Alamin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Akhirnya yang ditunggu-tunggu terjadi juga guys yaitu partai pertama atau laga pertama dalam SEA Games ini grup B ya Antara Malaysia melawan Laos Indonesia itu kan mulai main itu pada hari Sabtu kan Nah saya tunggu biasanya kan di grup selanjutnya itu hari Minggunya gitu kan Ternyata Malaysia belum main gitu Mainnya justru baru kemarin hari Rabu ini Waduh lama banget untuk aku Lama banget jaraknya kan dari Sabtu ke Rabu itu Karena mungkin di grup B ini ada 5 grup ya Ada 5 tim gitu Sama si Indonesia kelima tim kalau nggak salah Jadi mungkin ada tim yang tidak bermain gitu Salah satunya Malaysia waktu di match pertama kemarin Kalau kalian ingat ya Laos ini sebenarnya tim yang selalu bisa menyulitkan Malaysia Terutama di kelompok umur di bawah Ya di bawah kelompok umur 20 apa-berapa itu Dan kalau nggak salah Laos juga pernah mempermalukan Malaysia Di SEA Games tahun lalu kalau nggak salah guys ya Saya lupa lagi Itu mungkin masih menjadi memori kelam yang mungkin masih menghantui sebagian besar para penggemar harimau muda ini gitu guys Dan hal itu tidak terjadi karena saya lihat disini skornya cukup besar juga nih Oke Tangan terbanyak pas-banyak guys Kita langsung lihat aja pertandingan antara Malaysia melawan Laos Nah ini supporter dari Laos Oke kita lihat ini adalah kelas main sementara di grup B ya Vietnam itu kemarin lawan Laos Dia cuma bisa menang 2-0 guys Mereka kesulitan ya pelawan Laos ini Karena memang Laos ini sebenarnya Tim yang Terutama di kelompok umur bawah ya Itu mereka memang tim yang sangat berkembang Selain Kemboja juga Kembeja sekarang-sekarang sih Kalau lawan sendiri kemarin-kemarin udah Agak step up meningkat dia Thailand pun 1 Thailand 1 kemenangannya 3-0 Lawan apa? Singapura kah? Iya lawan Singapura Oke keepernya ternyata sih Izan Wow ini jaminan lah Jaminan di sektor penjaga wang Saya memang yang saya lihat guys Malaysia ini memiliki keeper-keeper muda yang sangat terbakat ya Sangat banyak sekali keeper-keeper yang lahir dari akademi-akademi tim klub disana itu Yang dapat kepercayaan langsung menjadi tim squad utama di klub-klub di seliga Super Malaysia Ini bagus banget guys Muhammad Azam Kapten Oke Rufen Muhammad Ubaidillah Harith Muhammad Muhairi Muhammad Muhairi Muhairi Ajmal bukan ya? Bukan ya? Muhammad Alif Daryl Muhammad Ayman Muhammad Syafan Muhammad Hakimi Ini Hakimi ini kalau gak salah Yang mirip itu deh dia Apa yang aku bilang mirip Irfan Pandi itu guys ya Kalau gak salah ya Ini badunya besar ini Tinggi besar Rumpan-rumpan crossing ini bahaya ini Malaysia Kalau ada Muhammad Hakimi Oke ini pemain cadangannya Muhammad Azrin Adam Muhammad Lajmuddin Sarafanan Ahmed Zikri Fergus Siapa Fergus? Amin 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 Namanya aku bukan orang ini ya Mungkin kacukan Oh ini pelatihnya Elavarsan Elangon Oh namanya kayak yang namain dia Apa gitu guys ya Ini kali ya Orang-orang Dayak gitu kali ya Michael Weiss Oh ini Chantavixay Hanya man kan pelatih itu deh Siapa ya Saya pernah Tau itu Bagi Masih dari Raffi dari Filipina dan Kuwait Dari rumputnya sendiri Ini guys Agak kurang bagus ya Maksudnya Bagus sih Tapi Berbanding yang dipakai oleh tim Indonesia ini Di grup A Bagusan yang dari grup A guys Yang Olimpik Stadium Tempatnya yang sangat buruk Oh Oh Cantik Ah ini Ah ini bagus Oh Ah Cantik Serangan balik Yang cepat Siapa ini guys Cantik Serangan baliknya guys Ini pemain-pemain Malaysia ini Di Senggol Senggol Di Tabrakan Gak ini ya Gak jatuh ya Badannya bagus-bagus ya Muhammad Ubaidullah Alah Kesalahan Nah Bisa di Intercept Aduh Oish Bagus juga Ini guys Eh Eh Puluh diri Ini yang masukin tadi Maksudnya yang ingin membuang Walah Dibelokan gue Ini yang masukin tadi Nomor tiga Iya bener ini Iya bener guys Aduh Dia masukin Dia juga yang Masukin Dua gol ini Mahabudubayudullah Dua gol ini Tidak Nampak Eh Bunuh diri Nampak 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 What is going on Tidak, itu benar. Ya, benar. Jadi, kesalahan dari Muhammad Ubaiduah agak terselamatkan dengan buah-buah diri ini. Oke, babak kedua ini, guys. Terlalu berani pemain Laos, pemain-main di area pertahanan sendiri. Ah, dihukum di sini. Ah, masih... Lenggaran, oke. Tapi semuanya tinggi-tinggi loh, yang aku suka loh. Oke. Ah, ini nih yang kemarin... Ya, Muhammad Najmuddin. Oh, cedera Muhammad Haku. Ini Najmuddin ini, ya, yang... Gue penentu itu, yang waktu main di Piala Asia itu, guys. Kalau nggak salah, kualifikasi. Oh! Siapakah ini? Goal ketiga, 5 menit ke-74. Oh, main berganti. Ya, masuk... Ya, masukin. Ah, cantik. Cantik. Pompannya cantik. Pompannya cantik. Pompannya cantik, guys. Kayak bag... Kayak bag... Kayak bag... Kayak gimana ya? Main kacukan ini, kayaknya. Yang boleh ini. Ah, Fergus tadi kali ya? Fergus tadi, kayaknya. Menit ke-90. Oh. Cantik kedepan langsung. Boleh. Tadi ini yang lain. Tadi pemain Malaysia. Saya memang benar. Bukan membutuhkan wanita yang... Bah! Gila! Boleh. Pemain ini lagi. Pengain mengganti lagi yang masukin. Gila prosesnya cantik banget. Prosesnya cantik banget tuh. Saya telah melakukan satu dan memair hotel. Sekarang itu, mereka bisa jadi sedikit lebih mudah saat mereka mengejutkan bar kopsi seperti itu. Tapi... cantik ini yang cantik percobaan pertamanya nah ini Najmudin bagus ya gila 94 menit ke 94 masuk lagi Najmudin lagi ya kan kita lihat iya Najmudin lagi guys tapi agak kena pemain dari Laos gila 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 Najmudin bagus ini oh dihitungnya on goal oke oke on goal dihitungnya guys ini gak terlalu tinggi ya Najmudin ini dibanding pemain yang lain nih aku lihat tinggi-tinggi semua kebanyakan pemain dari Malaysia tinggi besar oke guys itu tadi penampilan dari Malaysia yang telah menewaskan tim Laos ini penangan yang penuh dengan kepercayaan diri yang tinggi 5A1 mereka terus menekan walaupun sebenarnya tadi di menit akhirnya mereka agak sedikit memperlambat gitu tapi gak tahu sebagian dari taktiga keeper jucur langsung memberikan bola ke depan sehingga garis pertahanan pemain dari Laos itu agak-agak telat ke belakang dan itu langsung tendangan kena palang itu disitu ada pemain dari Malaysia yang paling depan disitu yang menerima bola kelebihan dari pemain-pemain Malaysia yang saya lihat dia memiliki body balance ya memiliki tinggi badan dan juga tidak mudah di jatuhkan guys lihat di goal pertama pun ketika tadi serangan balik itu ada beberapa gesekan dengan pemain Laos tidak mudah jatuh tidak cengeng lah tidak manja gitu mereka ketika di jatuhkan tidak berharap wasit memberikan kartu kepada lawan atau memberikan pelanggaran mereka terus berjalan terus berusaha sampai memang benar-benar jatuh benar-benar terjadi jatuhkan dan ini menurut saya sebuah mental yang cukup bagus untuk pemain muda dari Malaysia ini guys untuk sementara di kelas main grup B disini Vietnam tetap ada di posisi kedua karena dia sudah melakukan dua game dua-duanya menang melawan lawas dan juga Singapura ya kalau gak salah ya sedangkan kedua ada Malaysia yang juga bukan juga sih ini sama dengan Thailand guys ada tiga poin disini tapi selisih golnya justru sama dengan Vietnam ya 51 ini guys plus empat ini ini kalau memang nanti selisih gol ini bisa sebuah keunggulan karena Vietnam melawan Laos itu hanya 2-0 sedangkan Malaysia bisa 40 440 atau 51 jadi ini nanti mungkin hitung-hitungan gol ini sangat berpengaruh sekali guys terutama nanti juga mungkin di match penentu ya antar Malaysia lawan Vietnam atau Malaysia lawan Thailand ini akan menjadi penentuan juga selain selisih gol juga guys oke sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax